Hai guys, hasil dari Jackson Hole Symposium kemarin sudah keluar oleh The Fed dan Bitcoin di hari kemarin itu langsung dump sampai ke harga Rp20.000an. Itu kira-kira prediksi harga selanjutnya bagaimana, apakah masih bisa turun ke bawah? Kita akan lihat di daerah mana saja supportnya itu berada dan kita juga akan lihat secara singkat apa isi daripada meeting kemarin. Nama saya Kelbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk beritanya ya. Jadi untuk inflasi yang sudah muncul kemarin itu sebenarnya membaik dan sudah memuncak. Kalau kita lihat di sini hasilnya itu adalah 6,3% di bulan Juli dan itu turun 6,8% di bulan Juni. Jadi sebenarnya ada penurunan di inflasinya tersebut. Namun dari setelah itu beberapa jam kemudian board chairman daripada Federal Reserve Jerome Powell itu kemudian berbicara dan dia masih akan berusaha untuk menurunkan inflasi yang sekarang sedang terjadi ini. Dengan cara-caranya dan ini dia menunjukkan bahwa dia hokis jadi dia tetap akan menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi yang terjadi tersebut. Jadi ini yang membuat harga Bitcoin itu langsung turun ke bawah, close hari kemarin itu langsung turun ke bawah, tidak terlalu baik secara makro, tidak terlalu baik secara kondisi sekarang itu dan baru saja juga. Dan kemarin itu close breakdown daripada pola bear flag yang sudah terbentuk selama beberapa hari tersebut. Jadi kalau kita lihat untuk harganya sekarang itu sekarang berada di Rp20.200an, dia sempat ke Rp20.000an di situ Rp20.100an dan hari ini masih sideways saja karena weekend pasti akan cenderung tidak terlalu volatile dibandingkan dengan di weekdays dan biasanya juga whale dan retail tidak banyak melakukan transaksi di weekend. Ini adalah bear flag yang sudah terbentuk seminggu dan akhirnya breakdown juga turun ke bawah, sudah ada kepastian bahwa dia akan ke bawah. Kalau kita lihat untuk close dailynya tidak terlalu baik, untuk close weeklynya juga posisi sekarang itu tidak terlalu baik karena masih dalam proses ke bawah, sangat tidak baik sekali, sangat kelihatan beri sekali. Dan kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya itu, jadi ini adalah pola bear flagnya, sideways, sideways, kemudian dia sempat naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Sekarang posisinya itu ada yang semacam bullish divergence terbentuk di sini, jadi ketika harga itu turun, RSI-nya itu meningkat dan ada juga potensi bahwa ininya kemungkinan bisa juga ada potensi saja, jadi tidak pasti 100% ada potensi bullish divergence yang terbentuk ketika harga ini ke daerah ini dan MAC di cross-nya itu juga ini masih mengarah ke bawah, jadi belum terlalu bullish amat. Dari market ciphernya untuk blue wave-nya itu juga ada kemungkinan ada trigger wave yang muncul di sini atau ini masih anchor wave, trigger wave biasanya yang bentuknya itu lebih kecil. Mungkin bisa terbentuk nanti, ini naik kemudian beberapa saat kemudian turun lagi dengan trigger wave yang blue wave yang lebih kecilnya. Nah, itu bisa menjadi daerah di mana kemungkinan akan melakukan reversal untuk harga Bitcoin ya teman-teman. Nah, karena biasanya ada 3, jadi 1, 2, kemudian naik sedikit baru 3, nah itu baru biasanya di sini yang lebih kuat dibandingkan dengan yang kedua ketika terjadi dump seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk time frame 1 jamnya itu kita akan lihat kalau kemarin sejak jam 7.30 itu sejak ininya diumumkan data daripada inflasinya yang di sini itu, itu 7.30 Bitcoin itu sempat pump, jadi jelas sekali di sini kita ubah ke yang 15 menit, 7.30 itu ada di sini, jadi dia sempat naik sampai ke harga 21.800an dan ini, itu dia sudah sempat bulis, habis itu beberapa jam kemudian, mungkin 1 atau 2 jam kemudian, giliran Jerome Powell yang berbicara memberikan pengumuman dan kelihatan bahwa dia itu hawkish masih berusaha untuk akan mengatur inflasi dengan cara menaikkan suku bunganya, jadi itu yang menjadi trigger sell off yang terjadi di Bitcoin dari jam 9 malam tersebut ya, kalau tidak salah di daerah sini atau di jam berapa, 9.30 atau 9.45, habis itu langsung break down ke bawah, tidak sempat retest lagi, ini di time frame 15 menit, langsung ke bawah saja ke daerah ini, jadi ada semacam gap, kemungkinan bisa diisi, kemungkinan, karena biasanya harus diisi, ini juga ada gap di sini, jadi bisa ke 20.500, kalau secara analisa secara gapnya, di sini juga ada gap, itu ya mungkin bisa diisi, jadi sifat, jadi sikap yang ditunjukkan oleh dia, itu membuat market berbalik arah tiba-tiba, dan langsung bearish, jadi sekarang masih tampak bearish, dan kita belum melihat adanya, konfirmasi reversal untuk bullnya, jadi belum terjadi, masih ada potensi untuk ke bawah juga, kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, daerah-daerah yang penting itu adalah di low sebelumnya, ini juga merupakan daerah penting, jadi bisa saja dia naik seperti ini, kemudian dia turun lagi seperti itu, atau seperti ini kita bisa ambil dari support sebelumnya, ini sudah break down ke bawah, dan next support itu ada di daerah ini 19.266, kita ambil yang di sini, dari supportnya yang selanjutnya adalah ini, ada juga supply demand zone maksud saya, demand zone itu berada di daerah sini, demand zonenya itu berada di rentang harga 19.700an sampai 19.000, sampai 20.000, jadi ini adalah support yang bisa, ada potensi Bitcoin itu bounce di sana, kemudian ini, dan dia bisa juga, kalau misalnya turun lagi ke bawah, dia bisa ke daerah ini, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci itu ada di, nanti dimatikan dulu ininya, kita bisa ambil dari sini, kalau kita ambil yang dari weeknya itu, maka 88.6nya itu ada di 19.600an, jadi ada beberapa confluence yang terbentuk di sini, di daerah di bawah 20.000an tersebut ya, jadi tepat di bawah 20.000an ini ada banyak confluence yang terbentuk di sini, ada demand zone, ada Fibonacci 88.6, kemudian ada garis support miring ini, dan lebih bawah lagi itu ada garis support yang low sebelumnya tersebut, itu adalah target-target selanjutnya, di mana mungkin ada potensi reversal bisa terjadi di daerah sini, jadi itu yang saya perhatikan, kemudian kalau misalnya kita lihat untuk weekly-nya, apakah ada? ada yang gede-nya yaitu 300 weekly moving average, tetap, kita lihat saja, kita harus lihat, start a Bitcoin yang index, yang index itu ini, ini bisa menjadi support yang kuat di 17.300, 17.300, dan weekly-nya juga ada red dot sekarang, kalau misalnya close dengan posisi seperti ini, 3 days-nya juga sepertinya ada, ya ada red dot di sini, jadi sangat bearish situasinya sekarang-sekarang ini ya teman-teman, oke, untuk Ethereum bagaimana? untuk Ethereum, dia sudah gagal untuk naik ke daerah yang lebih tinggi ini, ini yaitu di 1700-an, terhalang di sini, pas sekali dengan daripada low yang ada di sini, sempat naik kemudian terjun ke bawah, kemudian retest, kemudian sekarang dalam posisi menurun. harga selanjutnya itu bisa ke mana? harga selanjutnya bisa ke low daripada yang ini, di 1360 dan di daerah atas 1275, jadi ini bisa menjadi daerah yang cukup kuat untuk bisa terjadi boss tersebut. oke, itu untuk Ethereum, dan itu saja untuk update singkat pada weekend sekarang ini, masih tampak bearish, kalau kita lihat untuk Bitcoin dan Ethereum, Ethereum sudah melakukan kenaikan yang cukup lumayan 100% dari bottom-nya yang berada di sini, dari 1000 bisa sampai ke harga 2000, kemudian turunlah dia ke 1500 di sini, jadi itu saja untuk update weekend, masih bearish, mungkin dan biasanya September juga menjadi bulan yang bearish, itu kita harus waspada untuk yang ngelong, dan semoga informasinya bermanfaat, teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. selamat menikmati